Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokoda Udianan India Pemayun Hari ini kita akan membuka sebuah tutur-tutur Sang Garuda yang berkaitan dengan kebudayaan burung di Nusantara dan kebudayaan Bali Dalam video ini akan ditampilkan beberapa bentuk, rupa baik itu pahatan, gambar, dan ritus dan situs yang berkaitan dengan Sang Garuda dalam sebuah kebudayaan Baik, simaklah tutur-tutur Sang Garuda berikut ini Saya mengawali tutur-tutur Garuda ini di Candi Sukuh, Karanganyar, di daerah Jawa Nah, dari sini saya akan memulai sebuah tutur-tutur Sang Garuda ini Ada apa tentang Garuda dan apa bentuk-bentuk yang ada Tentang Garuda ini kita akan mulai mengangkah Di awali dengan Candi Sukuh Di Candi Sukuh ini saya melihat beberapa motif pahatan Garuda dari berbagai bentuk Di sebelah kiri dan kanan saya ada bentukan sebuah patung Garuda kurang lebih tingginya 170 cm Patung Garuda di sebelah kiri dan kanan saya ini terbuat dari bahan batu dengan bentukan yang sangat sederhana Namun sayang tidak ada bentuk kepala Nah, dalam patung Garuda ini saya menginspirasi untuk membuka sebuah tutur tentang bentuk patung Garuda yang ada di Nusantara Yang dikaitkan dengan kebudayaan burung Nah, ini ada apa dengan patung Garuda dan apa metode membuatnya dan bagaimana daya ciptanya Mari kita saksikan berikut ini Jika patung ini dilihat dengan baik dalam bidang seni patung Terlihat pahatan-pahatan dari sebuah tangan-tangan yang terampil Namun bentuk yang diwujudkan itu masih sangat sederhana Itu terlihat dari pola atribut yang dipasang atau dibuat Yaitu dengan menggunakan sebuah pola atribut kain Ini terlihat dari bagian kaki, di bagian badan Bahwa atributnya seperti kalung, gelang, dan busana yang digunakan sangatlah sederhana Dan ini mencerminkan bahwa leluhur kita memiliki sebuah metode yang sangat spesifik dan unik Dalam proses membuat sebuah bentuk patung Garuda yang ada di hadapan ini Namun dilihat dari segi bahan Ini adalah bahan yang keras Tentunya memiliki sebuah keahlian dan keterampilan khusus Ketika mulai menggarap dan menghasilkan karya patung Seperti patung Garuda yang ada di Candi Sukum ini Nah inilah pengetahuan-pengetahuan leluhur yang mesti kita mempelajarinya dengan baik Dan memahaminya dengan baik Sehingga kita dapat mengetahui pengetahuan leluhur tersebut dengan baik Berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita zaman dahulu Seperti bagaimana metode batu ini sampai di puncak gunung ini atau di candi ini Kemudian bagaimana metode mengangkatnya Kemudian bagaimana metode memilihnya Dan apa ide-ide dasar yang terpenang di dalam sebuah patung Garuda Ini banyak hal seperti terlihat dari tanda-tanda atau guratan-guratan sastra Yang dipahatkan dalam patung tersebut Tampaklah sebuah misteri-misteri yang diungkap oleh leluhur kita Dan misteri-misteri yang akan disampaikan oleh leluhur kita Tentang di masa depan Nah inilah sebuah pengetahuan yang mestinya kita sebagai generasi Di bidang seni patung mempelajarinya dan memahaminya dengan baik Terkhusus pada hiasan-hiasan Kemudian bentuk filosofis yang ingin disampaikan Dan masih banyak hal yang harus kita pelajari dan kita ucap Dalam sebuah tutur-tutur tentang sang Garuda yang ada di candi sungguh ini Saya selaku dosen di Institut Seni Indonesia dan Pasar Dalam studi lapangan ini hanya membidangi seni patung Melihat dan memahaminya sesuai dengan pengetahuan dan bidang ilmu saya Nah inilah yang harus kita kembangkan dan kita pelajari Selain itu lihat juga pahatan atau hasil pahatan yang dipahatkan tersebut Adalah memiliki keunikan dan bagaimana mereka leluhur kita membuatnya Dan apa alat-alat yang digunakannya Dan apa teknik dan peralatan untuk mengangkat dan memberdirikan patung tersebut Masih perlu kita pahami dengan baik Nah tujuan konten ini adalah untuk pendidikan di bidang seni patung Sehingga tutur-tutur berkaitan dengan topik Garuda dapat dipahami secara mendalam dan secara detail Dan kita memahami ide besar dan filosofis yang tersirat dibalik yang tersirat Dalam patung Garuda ini yang saya sampaikan sebagai bentuk tutur-tutur sanggata Selanjutnya akan banyak hal terungkap dalam tutur Garuda ini Kalau kita simak dalam kebudayaan burung di Nusantara dan kebudayaan Bali Banyak hal Karena Garuda merupakan sebuah sosok mitologi Yang memiliki filosofis yang mendalam Di sisi lain nanti akan saya jelaskan Segini adalah tentang langkah awal saya Mulai membuka tutur Garuda di Candi Bukum sampai di Bali Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan tutur-tutur pembuka berkaitan dengan sang Garuda ini Dapat kita pahami dengan baik Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Dan dilanjutkan dalam tutur-tutur selanjutnya Dalam konten berikutnya Demikian yang bisa saya sampaikan Dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa video selanjutnya